Pengusaha muda John LBF sempat dilarikan ke rumah sakit hingga keluarga kena imbas gara-gara sikap ex-karyawan. John LBF sangat menyesalkan perbuatan mantan karyawannya berinisial SDP. Buntut tudingan SDP kondisi John LBF sempat drop hingga sempat dilarikan ke rumah sakit. Seperti diketahui beberapa waktu lalu SDP yang mantan karyawan John LBF membongkar borok sang bos yang disebut suka pecat dan potong gajah karyawan. Bahkan keluarga John LBF pun terkena imbasnya seperti apa curhatan pilu dari John LBF. Pengusaha John LBF atau Henry Kurnia Adi mengaku sempat dirawat di rumah sakit imbas ulah mantan karyawan yang membongkar aibnya. Atas kejadian tersebut hingga membuatnya sempat jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit. Tak hanya itu John LBF mengaku bahwa sang istri juga turut kena dampaknya. Dijelaskan John LBF akibat ulah mantan karyawan yang menyebar isu soal dirinya yang disebut suka memecat karyawan sesuka hati membuatnya diserang oleh para netizen. Tak hanya itu saja John LBF mengaku atas kejadian ini sempat drop hingga dibawa ke rumah sakit. Bahkan keluarga turut kena imbas termasuk sang istri yang sedih dan muram melihat dirinya diserbu netizen. Sebelumnya mantan karyawan John LBF muncul dan membongkar sikap mantan atasannya yang ia sebut kerap memotong gaji hingga memecat karyawan. Pengakuan tersebut bermula dari sebuah tangkapan layar foto di akun Twitter yang menampilkan foto John LBF. Salah satu akun yang bernama Septia DP yang diduga mantan karyawan John LBF akhirnya membalas cuitan Twitter dengan membongkar tabiat asli sang bosnya sembari menyertakan bukti foto percakapan WhatsApp yang diduga dari grup perusahaan John LBF. Menurut pengakuan diduga mantan karyawan itu John LBF gini kerap memotong gaji karyawan dengan sesuka hatinya. Namun tindakan yang semena-mena itu justru tidak diketahui oleh publik dan ditampilkan John LBF di media sosial. Sementara dalam tangkapan layar isi percakapan yang dikirim oleh John LBF yang meluapkan emosi hingga mengancam potong gaji para karyawannya masing-masing 500 ribu rupiah. Lebih lanjut, pemilik akun juga membagikan isi pesan diduga dari John LBF yang bersikap arogan dengan mengancam akan memecat karyawannya jika teledor dalam menjalankan tugas. Bahkan menurut pengakuan mantan karyawan John LBF tersebut, sang pengusaha berdarah Teonghua itu juga tak segan memotong gaji karyawannya apabila terlambat absen pada pukul 9 meskipun terlambat 1 menit. Dan mengejutkannya lagi, John LBF juga tak segan memecat karyawannya apabila mereka hanya membaca dan tak merespon chat yang dikirimkan John di geruk perus. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.